Halo semuanya, ketemu lagi dalam Bahasa Indonesia. Hari ini saya ingin bahas pertama kali saya benar-benar merasa terencam waktu mengejar mimpi saya untuk hidup bersama satu liar. Kebetulan beberapa hari lalu saya ke Palangkaraya dan di rumah saya di sana saya menemukan foto saya yang dulu banget, tahun 97. Dan saya ingin share foto-foto itu dengan kalian. Dan terutama pengalaman saya yang satunya dimana benar-benar saya merasa untuk pertama kali nyawa saya itu terencam. Jadi tahun 97 saya memilih untuk ke Thailand. Kenapa ke Thailand? Saya waktu itu umur 17, 17-18. Saya memilih ke Thailand karena itu mungkin tujuan paling mudah untuk ketemu di alam pada saat itu. Jadi saya datang pertama kali ke luar negeri, pertama kali ke Asia. Saya memilih untuk menghabiskan dua bulan di hutan sebelah barat Thailand itu perbatasan dengan Myanmar. Jadi selain itu pertama kali saya lihat wadiyalam, saya melihat jejak arimau, saya sempat foto macandahan. Ini pengalaman luar biasa karena pertama kali saya hidupnya di hutan tropis. Saya mimpikan sedemikian lama. Tetapi saya juga mulai langsung berhadapan dengan situasi realitas yang ada di negara berkombang. Saya berasal dari negara Prancis, dari keluarga yang ber ekonomi sedang di Prancis, yang di bilang middle class. Jadi cukup terlindungi. Jadi untuk pertama kali saya menyadari bahwa keadaan di negara lain atau negara berkombang, mungkin tidak seperti di Prancis. Dan salah satu contoh, itu di Thailand, di hutan tersebut, saya hidup, apa, inapnya di tenda, tenda di atas platform bambu. Dan suatu hari, subuh, saya, apa namanya, mendengarkan suara manusia, kan? Jadi saya buka tendanya, dan saya lihat ada puluhan orang, kelihatan capek, tidak pakai sepatu, pakaian seadanya, mereka bawa juga barang mereka dalam kain, beberapa pakai senjata laras panjang. Ups! Jadi saya tutup lagi tendanya, langsung coba bangun, ada jaga wana, karena itu Taman Nasional, Taman Nasional Kakacan namanya. Jadi saya coba bangun jaga wana, eh, eh, ada orang di depan. Dan ternyata, orang tersebut, saya ingat ada anak kecil, yang kakinya itu bangkak sekali, karena ada gigi tular. Mereka adalah pefungsi dari Myanmar, yang coba mencari kehidupan yang lebih baik di Thailand. Jadi saya yang hanya hidup di hutan, dengan mimpi, cuma mencari satu liar, saya langsung berhadapan dengan realita yang keras. Itulah, mereka kehidupan sedemikian sangsara di negara mereka, sampai mereka coba masuk ke Thailand. Sayangnya, bagian besar di antara mereka, dipulangkan atau ditangkap. Jadi saya ingat mereka, saya keluarin kamera saya pada saat mereka menjauh, pas mereka ketemu ada kayak jalan gitu. Tetapi saya tidak merasa terancam pada saat itu, cuma mulai menyadari betapa sulitnya hidup mereka di sana. Jadi dua bulan di hutan perbatasan Myanmar, dan saya memilih untuk satu bulan terakhir, di sebelah timur Thailand, itu perbatasan dengan Kamboja. Dan di tahun 97, Kamboja secara politik tidak begitu stabil. Saya masuk dalam satu taman nasional, taman nasional Taplan, memang di Thailand kalau bukan dalam taman nasional, hutannya bisa dikatakan abis. Saya dapat izin, saya diantar sama Jagawana. Di situ juga saya fokus untuk mencari wadih alam, dan saya sebenarnya tidak begitu perhatikan, bahwa sebenarnya ada mereka itu, yang antar saya selalu pakai senjata. Tidak seperti di Indonesia, pokoknya di Thailand, pada umumnya mereka pakai senjata. tapi saya fokus kepada satuannya. Dan satu hari, jadi kawan saya ada dua orang, antar saya ke hutan, kita coba cari suara wah, kalau ada suara wah, kita coba mengarah ke mereka, untuk coba ketemu dan observasi mereka. tapi satu hari, tiba-tiba mereka berdua, yang antar saya itu stop, suruh aku jam. Jadi aku tidak punya pilihan, pokoknya lo diam, kasar, tapi kelihatan mereka khawatir. Dan mereka coba dengar, dan ternyata ada suara jejak kaki manusia. Jadi segala sesuatu, suasananya berubah. tidak lagi kita cari satwa liar, tidak lagi saya yang ambil keputusan, untuk ikutin satwa yang mana, tetapi mereka yang atur semuanya, suruh mereka, suruh aku ikutin mereka, di belakang dengan jam, dan kita coba mendekati suara itu. Dan ternyata dari jauh, kita mulai dengar ada orang yang berbicara. Jadi ada lebih dari satu orang. Selama 30 minit, kita coba mendekati mereka. Saya belum paham waktu itu, siapa sih mereka? Yang pasti bukan teman kita, karena kelihatan dua kawan saya itu khawatir, tegang. Dan kemudian saya akan belajar, bahwa dua orang tersebut, yang ada di hutan, satunya adalah pemburu, dan satunya adalah penebang, yang mencari kayu yang sangat mahal, itu kayu merah muda, yang ada di Kamboja, dan Tainan. Jadi waktu itu, saya mulai paham, bahwa situasi berubah. Ini kayaknya ada bahaya nih. mereka mulai juga siap-siap dengan senjatanya, dia mulai keluarin begini, ada satu lakas pendek yang saya ingat. Dan saya cuma hanya bisa jam di belakang mereka. Setengah jam kita coba dekatin mereka, tanpa dua orang tersebut di hutan, menyadari bahwa kita dekatin mereka. Dan ada satu titik, di mana kawan saya itu suruh saya baring di tanah, dengan melindungi kepala begini. Jadi saya tahu bahwa sesuatu akan terjadi deh. Jadi saya baring kepala begini, dan tiba-tiba mereka berdua berdiri, sambil teriak-teriak, saya tidak melihat karena saya begini, dan saya dengar tambahkan, pang, 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 pang. Selama dua, tiga minit sambil teriak, terus lari-lari. Bukan kacau sekali suasananya, saya cuma mengharap tidak kena peluru nyasar. Dan selama, jadi dua, tiga minit paling, habis itu ribut, lari di mana-mana, dan jam. Tidak ada suara lagi. Jadi sisa saya sendiri di hutan, dua orang tersebut yang dikejar, meninggalkan peralatan mereka. Jagawana yang antara saya hilang juga. Ayo, aku di situ, coba perhatikan, tidak ada suara sama sekali. Kawajir juga dalam pemikiranku, kalau dua orang jahat itu, misalnya bunuh jagawana, mereka akan kembali, untuk ambil peralatan mereka, dan saya ada di situ. Apakah saya harus pergi, coba balik sendiri? Saya memang takut, bingung, tapi di sisi lain, saya merasa, wah, aku ke dalam film nih. Film-film yang saya dulu nonton di TV, ini kayaknya aku ada di situ. dan saya memilih untuk tinggal di situ. Karena mungkin aku akan hilang deh, sesat deh kalau coba pulang sendiri. Dan ternyata, dua kawan saya itu pulang, dengan satu tahanan. Mereka berhasil tangkap yang penebang itu, dan sudah diborgol di belakang. Dan, apa namanya, mereka pun bikin foto kini, kayak selfie gitu, dengan tahanan, ditaruh larasnya di kepala. Gila pokoknya. Tetapi, sungguh-sungguh, mempertaruhkan nyawa mereka, demi, mengamankan teman nasional. Dan saya kagum sekali. Banyak, jagawana seperti mereka, seperti di Afrika, yang sayangnya, setiap tahun dibunuh, karena mereka menjalankan tugas mereka, yaitu melindungi alam. Ketegasan itu, selama 22 tahun di Indonesia, saya tidak pernah melihat. Adanya patroli bersenjata seperti ini, yang tidak nego. Anda tidak mau menyerahkan diri, Anda berburu, atau Anda menebang dalam teman nasional, kalau Anda tidak menyerahkan diri, Anda akan ditambah. Ini kita bisa pro dan kontra, tetapi yang pasti ada ketegasan, yang saya tidak pernah ketemu dulu, di sini, hanya ada di sana waktu itu. Pertama kali, sejak itu memang, selama di Indonesia, saya pernah merasa terancam. Terima ancaman, pernah dipukul, tetapi, waktu itu memang, baru pertama kali, saya merasa, benar-benar nyawa saya terancam, karena, saya bersama orang, yang coba mempertahankan, teman nasional tersebut. Di Thailand itu juga, saya ingat itu, laki-laki itu, suka makan kobra, jadi, mereka kunyah gini, kunyah ekor kobra, itu yang biasa. Jadi, memang pengalaman yang luar biasa, buat saya, dan karena saya menemukan foto itu kemarin, saya ingin share dengan kalian, foto-foto, waktu pertama kali ke Asia, yaitu di Thailand. Ada juga foto-foto, pertama kali ke Kalimantan, nanti saya juga bisa share, sama kalian. Oke, thank you semua, kita akan ketemu lagi, seperti biasa, hari Kamis depan, dalam bahasa Indonesia, thank you banget. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!